Ya, beranjak ke Tembo Pemirsa, ribuan penjelenggara di lembaga ad-hoc Kabupaten Tembo belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Komisioner KPU Kabupaten Tembo mengaku bahwa dalam petunjuk yang diberikan terkait hal tersebut harus berkoordinasi dengan Pemda setempat. Jelang hari pemilihan 14 Februari 2024 mendatang, KPU Kabupaten Tembo mengaku bahwa ribuan penjelenggara ad-hoc masih belum ada jambi dan kesehatan. Saat dikonfirmasi 3 Februari 2024, Komisioner KPU Kabupaten Tembo Supriyadi mengatakan, selain memang tidak ada BPJS, permasalahan lainnya ada yang tidak aktif dan menunggak. Dan hal ini telah disampaikan kepada pihak BPJS dan Pemda setempat. Di JKN atau BPJS itu berjumlah 2.230 orang. Tapi yang tidak aktif atau yang, oke yang tidak aktif itu totalnya 4.233. Itu yang, jadi itu yang harus dibayarkan. Tapi kan ada yang nunggak segala macam, kami sudah koordinasi dengan pihak BPJS kemarin. Ini belum ketemu titik terakhir. Nanti kami minggu depan ini akan rapat lagi dengan Pemda bahas tentang BPJS juga dan tentang kesiapan pemilu lainnya dengan Pemda. Dikatakan Supriyadi, rapat dengan pihak terkait sudah dilakukan beberapa kali, hanya saja tidak menemukan solusi. Informasi yang diterima dari BPJS, jaminan kesehatan yang diberikan tidak bisa hanya satu orang saja, atau yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu saja. Mereka harus didaftarkan satu kepala keluarga atau kakak. Sementara itu, dari jumlah penyelenggara ad hoc yang tidak memiliki BPJS ataupun menunggak, jika ditotalkan mencapai 5 hingga 6 miliar rupiah yang harus disiapkan Pemda setempat. Pihak Pemda sendiri mengaku kewalahan jika harus mengakomodirnya. Karena aturan ini muncul setelah Pemkap dan DPRD tepuk ke Tokpalu ABBD tahun 2024. Namun KPU dan pihak terkait lainnya hanya kembali duduk bersama dalam waktu dekat untuk menemukan solusi atas masalah ini.